Halo teman-teman selamat datang di channel Desain Labs di video kali ini saya akan sharing kembali mengenai fungsi dari beberapa tool di Adobe Illustrator untuk kali ini adalah di sini yakni Shaper Tool, Pencil Tool, Smooth Tool, Path Eraser Tool dan Joint Tool. Oke pertama adalah Shaper Tool, Shaper Tool fungsinya itu kita bisa membuat gambar secara acak atau gambar yang tidak sempurna tetapi akan secara otomatis disempurnakan oleh tool ini misalnya saya mau menggambar segitiga. Nah ini kan bentuknya masih jelek ketika saya lepas maka secara otomatis akan berubah menjadi segitiga yang sempurna begitu pun kotak atau lingkaran. Jadi seperti itu fungsi dari Shaper Tool. Oke selanjutnya adalah Pencil Tool. Pencil Tool sebagaimana namanya ini berfungsi hampir sama dengan Pencil. Bisa kita gunakan untuk coret-coret seperti ini. Bisa kita tebalkan. untuk pengaturannya sendiri bisa kita klik dua kali disini. Pdelete-nya bisa kita buat smooth. Jadi ketika kita membuat lengkungan-lengkungan seperti ini maka jadinya akan smooth. Oke seperti itu fungsi dari Pencil Tool. Selanjutnya adalah Smooth Tool. Smooth Tool itu bisa membuat smooth atau halus sisi-sisi yang yang menurut kita kasar. Saya contohkan misalnya saya menggunakan Pencil Tool. Saya ubah fidelity-nya akurat. Oke misalnya saya buat seperti ini. Nah garis ini kan terlihat kurang smooth di lengkungannya lengkungannya dan memiliki banyak node. Ketika kita menggunakan smooth tool kita bisa membuat halus lengkungan ini dan membuat node-nya berkurang. Contohkan ke seleksi kemudian pilih smooth tool lalu sapukan ke garis ini. Nah bisa terlihat mode-nya berkurang dan lengkungan disini jauh lebih smooth. Jadi seperti itu fungsi dari Smooth Tool. Nah selanjutnya adalah Path Eraser Tool. Path Eraser Tool itu fungsinya adalah saya contohkan terlebih dahulu saya akan buat sebuah garis seperti ini. Saya pilih yang ini. Kemudian saya pilih Path Eraser Tool. Lalu kita sapukan disini. Secara otomatis garis yang kita sapukan tadi itu akan hilang. Seperti itu. Di sini juga bisa. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah Join Tool. Join Tool ini untuk menggabungkan titik-titik yang kita ingin gabung. Misalnya saya pilih Join Tool dan ingin menggabung dua titik ini. Tapi sebelumnya dua objek ini diseleksi terlebih dahulu. Lalu pilih Join Tool. Lalu seleksi daerah sini. Nah dia akan tergabung. Di sini juga. Nah oke seperti itu. Jadi seperti itu fungsi dari Shaper Tool, Pencil Tool, Smooth Tool, Path Eraser Tool, dan Join Tool. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!